5 Rahasia Trik Sulap Legendaris Yang Akhirnya Terbongkar Hai, Halo, Selamat Datang di Channel Mr. Angka Seorang pesulap tentunya dituntut untuk memberikan trik-trik yang menghibur dan tak jarang membahayakan dirinya sendiri Hal tersebut membuat pesulap harus memutar otak guna mencari ide-ide yang tentunya lebih segar Gak mau kan nonton pertunjukan sulap dengan alur yang sudah kita ketahui sebelumnya? Bukannya surprise, malah jadi membosankan kan guys? Selain ide yang harus inovatif, seorang pesulap juga harus sangat menguasai aksi yang akan dilakukan Masa sih waktu pertunjukan triknya gagal? Bukan diberi tepuk tangan, malah bisa disebut pesulap amatir nanti Sebut saja trik memunculkan kelinci, menghilang, berjalan di atas air Tentu trik tersebut membuat kita berpikir, bagaimana cara mereka melakukan itu? Nah, disini Mr. Angka akan membagikan 5 rahasia trik sulap legendaris yang akhirnya terbongkar Tapi, sebelum lanjut ke video, yuk sama-sama subscribe, like, dan jangan lupa beli gambar lonceng untuk mendapatkan update view dari Mr. Angka Salah satu trik legendaris yang masih sering dilakukan adalah memunculkan kelinci di dalam topi Bagaimana bisa topi yang tadinya kosong tiba-tiba ada kelincinya? Awalnya, pesulap akan menunjukkan bahwa topi yang ia gunakan benar-benar kosong Dan secara ajaib, muncullah seekor kelinci hidup yang mengemaskan Kalian penasaran bagaimana trik ini bisa dilakukan? Untuk melakukan trik ini, ada 3 metode menyembunyikan kelinci Yang pertama dengan menggunakan topi dan meja dengan lubang khusus Setelah basa-basi, pesulap akan menarik kelinci dari meja yang sebelumnya telah diberi lubang khusus Metode kedua, dengan menutup kelinci yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam topi dengan komponen khusus Jangan menarikkan topi pesulap guys Di dalamnya, ada rahasia yang tidak kita ketahui Cara yang terakhir, sang pesulap sudah menyiapkan kelinci yang digantung di samping meja Dan dengan cepat, pesulap lalu memasukkan kelinci ke dalam topi Trik yang ini membutuhkan gerakan tangan yang cepat agar penonton tidak curiga Jangan bingung dulu guys, bagaimana bisa memisah kepala dan tubuh angsa Penasaran? Trik ini sangat simpel Pertama, pesulap sudah menyiapkan kepala angsa palsu Dan saat pertunjukan, asisten pesulap menekan kepala angsa ke bawah Jadi yang terlihat adalah kepala angsa palsu Saat ingin menyatukannya kembali, angsa dimasukkan ke dalam kotak Yang otomatis, kepala angsa yang tadinya ditekan ke bawah akan kembali ke atas Abracadabra, trik sulapnya pun berhasil Teleportasi atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain terlihat mustahil kan? Tidak bagi pesulap ini Pesulap menyiapkan dua pintu yang jaraknya berjauhan Setelah masuk ke pintu pertama, dia akan keluar melalui pintu yang kedua Terima kasih 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 Terima kasih